Bagi kalian yang mungkin belum sempat mengikuti perkembangan terbaru di dunia gadget kami membawa kabar gembira dengan informasi terkini tentang smartphone terbaru yang baru saja diluncurkan di Indonesia Dalam edisi khusus ini kami akan menyajikan daftar lengkap smartphone tersebut beserta harganya mulai dari yang termurah hingga yang termahal Informasi ini sangat berguna bagi kalian yang sedang mencari referensi untuk membeli smartphone baru terutama menjelang perayaan kemerdekaan bulan Agustus Dengan daftar yang kami susun kalian akan mudah menentukan pilihan yang cocok dengan budget dan kebutuhan kalian Yang pertama ada Redmi 13 Redmi 13 dilengkapi dengan layar IPS LCD berukuran 6,79 inci FHD Plus yang mendukung refresh rate 90Hz Smartphone ini ditenagai oleh prosesor Mediatek Helio G91 Ultra fabrikasi 12nm yang menawarkan kinerja cukup baik untuk penggunaan sehari-hari dan multitasking Redmi 13 hadir dengan 2 varian memori 6GB RAM dengan penyimpanan internal 128GB dan 8GB RAM dengan penyimpanan internal 256GB Redmi 13 mengusung kamera utama 108MB Selain itu terdapat juga sensor kedalaman 2MP untuk efek bokeh yang lebih baik Namun kekurangan utama pada sektor kamera adalah absennya lensa ultrawide untuk selfie dan panggilan video terdapat kamera depan 13MP yang menghasilkan gambar cukup baik Ditenagai oleh baterai berkapasitas 5030mAh fitur pengisian cepat 33W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kedua ada Realme 13 Ponsel ini dilengkapi dengan layar AMOLED 6,67 inci yang menawarkan refresh rate 120Hz memberikan tampilan yang mulus dan tajam yang ideal untuk gaming dan streaming video Di bawah cupnya Realme 13 ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 685 Pilihan memori internal yang tersedia adalah 128GB dan 256GB disertai dengan RAM 8GB Dari segi fotografi Realme 13 4G memiliki konfigurasi kamera belakang ganda dengan sensor utama 50MP dan sensor kedua 2MP Kamera depan 16MP-nya juga sangat mumpuni untuk selfie dan panggilan video Kapasitas baterainya adalah 5000mAh yang mendukung pengisian cepat 67W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ketiga ada Infinix Note 40 dan 40S Infinix Note 40 dibekali dengan layar AMOLED berukuran besar dengan refresh rate 120Hz sementara Infinix Note 40S hadir dengan layar AMOLED curved 120Hz Kedua varian ini menggunakan chipset Helio G9 9 dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB Kedua ponsel sama-sama dilengkapi dengan kamera utama 108MP kamera depth 2MP untuk kebutuhan selfie, keduanya menyediakan kamera depan 32MP yang mampu menghasilkan foto selfie berkualitas tinggi Infinix Note 40 dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000mAh yang mendukung pengisian cepat 45W sedangkan Infinix Note 40S pengisian cepat 33W Berikut ini adalah kedua spesifikasi harga HP tersebut Yang keempat ada Infinix GT20 Pro Infinix GT20 Pro menghadirkan layar AMOLED 6,78 inci dengan refresh rate mencapai 144Hz memberikan pengalaman visual yang luar biasa Ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 8200 Ultimate yang canggih dengan memori internal sebesar 256GB dan opsi RAM 8GB atau 12GB Infinix GT20 Pro dilengkapi dengan sistem kamera belakang triple 108MP sementara kamera depan 32MP akan menghasilkan selfie yang memukau Ditenagai oleh baterai berkapasitas 5000mAh dukungan pengisian cepat 45W berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kelima ada Tecno POVA 6 dan 6 Pro Kedua model ini menampilkan layar AMOLED 6,7 inci yang menawarkan refresh rate 120Hz memberikan pengalaman visual yang mulus dan tajam cocok untuk gaming dan streaming media Sektor fotografi mendapat perhatian khusus dengan kamera utama 108MP yang dipadukan dengan sensor depth 2MP pada kedua model Kamera selfie 32MP menjamin hasil foto yang cerah dan detail Tecno POVA 6 dilengkapi dengan chipset MediaTek Helio G99 sedangkan versi Pro diperkuat oleh Dimensity 6080 5G Kedua model ini menawarkan memori RAM 8x256GB dan 12x256GB Kedua perangkat ini ditenagai oleh baterai besar 6000mAh dengan dukungan pengisian cepat 70W berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang keenam ada Samsung M15 Samsung M15 menawarkan pengalaman yang menarik dengan layar Super AMOLED berukuran 6,5 inci dan refresh rate 90Hz ideal untuk visual yang halus dan responsif Ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 6100 Plus fabrikasi 6nm smartphone ini menjanjikan performa yang tangguh untuk berbagai kebutuhan sehari-hari Dengan memori internal 128GB dan RAM 6GB pengguna memiliki ruang yang cukup untuk menyimpan data dan menjalankan aplikasi dengan lancar Di bagian kamera Samsung M15 dilengkapi dengan kamera belakang triple 50MP utama 5MP ultrawide dan 2MP makro Serta kamera depan 13MP untuk mengabadikan momen dengan detail yang jernih Baterai berkapasitas besar 6000mAh dengan dukungan pengisian cepat 25W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ketujuh ada Samsung A55 Layar Super AMOLED 6,6 inci yang luas dengan refresh rate 120Hz ditambah dengan proteksi Corning Gorilla Glass Victus Plus Layar ini tidak hanya indah tapi juga tahan lama Ditenagai oleh chipset Exynos 1480 yang dibuat dengan teknologi 4nm smartphone ini menawarkan kinerja yang efisien dan cepat Pilihan RAM dan penyimpanan yang tersedia adalah 8GB per 128GB dan 12GB per 256GB Memberikan fleksibilitas bagi pengguna dalam menyimpan data dan menjalankan aplikasi tanpa hambatan Dari sisi fotografi kamera utama 50MP dengan optical image stabilization bersama kamera ultrawide 12MP dan kamera makro 5MP Kamera selfie 32MP menjamin hasil swap foto yang berkualitas tinggi Semua ini diperkuat dengan baterai berkapasitas 5000mAh yang mendukung pengisian cepat 25W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kedelapan ada Poco F6 Poco F6 dilengkapi dengan layar AMOLED berukuran 6,67 inci yang mendukung refresh rate 120Hz Ponsel ini ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 fabrikasi 4nm tersedia dalam 2 varian RAM yakni 8GB dan 12GB Untuk penyimpanan Poco F6 menawarkan 2 pilihan yakni 256GB dan 512GB Di bagian kamera Poco F6 dilengkapi dengan setup kamera belakang ganda yang terdiri dari sensor utama 50MP dan lensa ultrawide 8MP Kamera depan 20MP juga sangat kompeten untuk selfie dan panggilan video menghasilkan gambar yang jernih dan tajam Salah satu keunggulan Poco F6 adalah baterainya yang besar berkapasitas 5000mAh Dukungan pengisian cepat 90W berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kesembilan ada OPPO Reno 12 Series OPPO Reno 12 Series menjanjikan pengalaman yang luar biasa dengan kombinasi teknologi AMOLED 6,7 inci dan refresh rate 120Hz memastikan visual yang halus dan responsif Diteragai oleh prosesor MediaTek Dimensity 7300 Energy Memory Ketori internal 256GB per 512GB dan RAM 12GB Sistem kamera triple kamera utama 50MP 50MP periscope telephoto dan 8MP ultrawide sementara OPPO Reno 12 biasa cuma punya kamera 50MP dan 8MP ultrawide selfie 32MP Baterai 5000mAh dengan pengisian cepat 80W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kesepuluh ada Poco X 6 Series Poco X 6 5G dan Poco X 6 Pro 5G sama-sama menggunakan panel AMOLED berukuran 6,67 inch Layarnya memiliki resolusi yang sama yaitu 1,5K dengan refresh rate 120Hz Dari segi fotografi Keduanya dilengkapi dengan 3 kamera belakang dengan konfigurasi yang sama masing-masing kamera utama 64MP dengan OIS kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP Di bagian depan tersedia kamera selfie 16MP Perbedaan mencolok antara Poco X 6 5G dan Poco X 6 Pro 5G adalah chipset yang digunakan Poco X 6 5G dibekali dengan chipset Snapdragon 7S Gen 2 Sedangkan Poco X 6 Pro 5G menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8300 Ultra Poco X 6 5G menjalankan sistem operasi Android 13 dan MIUI 14 untuk Poco Sementara Poco X 6 Pro 5G menjadi HP pertama di Indonesia yang menjalankan HyperOS Untuk Poco X 6 5G hanya tersedia dalam konfigurasi RAM 12GB dan memori internal 256GB Sementara itu Poco X 6 Pro 5G hadir dalam konfigurasi RAM 12GB dan memori internal 512GB Untuk masalah baterai kedua HP ini memakai baterai 5000mAh dan fast charging 67W Berikut ini adalah kedua harga dan spesifikasi HP tersebut yang terakhir ada Vivo X100 ponsel ini dilengkapi dengan layar LTPO AMOLED 6,78 inci yang menawarkan kejernihan visual yang luar biasa dengan refresh rate 120Hz Di bawah kap Vivo X100 ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 9300 dengan RAM 12GB dan memori internal 256GB Pada departemen fotografi Vivo X100 tidak kalah impresif dengan konfigurasi kamera belakang triple yang terdiri dari sensor utama 50MP kamera telephoto 64MP dan kamera ultrawide 50MP Kamera depan 32MP juga memastikan bahwa selfie yang dihasilkan tajam dan jernih ideal untuk pengguna media sosial Salah satu fitur unggulan lainnya adalah kapasitas baterai 5000mAh yang mendukung pengisian super cepat 120W berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Terima kasih telah menyimak rekomendasi HP spesial untuk Agustusan dan tanggal cantik di pertengahan 2024 Semoga daftar pilihan ini membantu kalian menemukan smartphone yang tepat untuk menggantikan ponsel lama kebaru kalian Terima kasih telah menonton!